Coklat Wow coklat ya aku pasti akan bisa memakannya Penemuan baru dokter Jadka apa ya Matupat lu, dokter Jatka punya penemuan baru sekarang. Ini lihatlah, kalau kau mau mencobanya silahkan. Ini adalah penemuannya yang paling terbaru. Aku yakin ini pasti ada manfaatnya berguna untuk kalian. Kalau kalian mau mencoba, katakanlah pada dokter Jatka. Dia akan menjelaskan semuanya. Cobalah hayo, jangan ragu-ragu. Selama ini dia juga yang menemukan semuanya. Hei teman-temanku, semoga semua obat pahit di dunia ini menghilang. Oh Motu, kenapa kau mau makan obatnya? Itu dimasukkan untuk anak yang nakal. Kalau orang dewasa yang memakannya, maka efeknya akan terbalik. Dia akan menjadi seperti anak nakal. Oh ya ampun ya Tuhan, bukankah Motu itu sudah nakal sekarang? Kalau begitu, dia akan menjadi lebih nakal lagi. Ada ular, itu di belakang kalian. Cepat menghindar ada ular itu. Kalian tertipu oleh kebohonganku. Obatku punya efek yang sebaliknya. Sekarang Motu akan menjadi nakal. Kita harus memberinya obat penawar. Nah, sekarang ambil ini. Buat dia supaya memakan coklatnya ya. Oh Motu menjadi nakal ya. Aku bisa mengambil keuntungan dari penyakitnya itu dan membuatnya terusir dari kota furfuri nagarku ini. Lihat saja. Terima kasih telah menonton! Halo Motu, aku ahli dalam menjahili yang lain. Kau mau aku beritahu caranya bagaimana, kan? Ayo datanglah padamu. Oh Tuan Ahli Menjahili? Baiklah, aku akan ikut bergabung. Karena aku ini sekarang suka mengerjai orang. Selamat datang di sekolah lelucon, Motu. Sekolah yang baru saja menerima dirimu di sini. Aku kepala sekolahnya. Dengarkan apa yang harus kau lakukan lebih dahulu ya. Baiklah Tuan, terima kasih. Kau memang hebat. Akan aku kerjakan. Pak Inspektur, duduklah di sepeda motormu. Aku yang akan memumpahkan. Terima kasih, Motu. Astaga. Berhenti. Berhenti atas nama hukum. Berhenti. Sekarang Pak Inspektur akan menangkap Motu dan memasukkannya ke penjara. Lihatlah. Pak Cinggu pasti marah besar dan dia akan memenjarakannya. Astaga. Terima kasih, Motu. Karena dirimu, aku menemukan cincin yang berharga. Ini Motu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Motu. Terima kasih. Motu, cepat makan coklat ini. Nanti kau akan pulih. Maaf, Patlu. Hari ini aku sedang tidak ingin makan apapun. Halo, Motu. Ini aku gurumu. Kau murid yang sangat baik. Aku segera memberikan gelar master kepadamu nanti, Motu. Dengarkan satu lelucon lagi daripu, ya. Turuti ini. Baiklah, terima kasih atas petunjuknya. Terima kasih banyak, Guru. Terima kasih, ya. Kak Boxer, apa kau bisa membantu kami sepentar? Tentu saja. Kenapa tidak? Manusia harus selalu membantu orang lain, bukan? Hai, Boxer. Setidaknya kau mendengarkan kami dulu, baru kau lakukan. Nah, sekarang kesehatan Motu sedang tidak baik. Kami ingin memberinya obat. Kesehatanku tidak membaik. Kenapa aku harus membuat kesehatan orang lain lebih baik? Kak Boxer. Ayo, kita makan samosa panas ini bersama-sama. Ini juga supaya flumu sembuh, ya. Oh, samosa panas. Oh, ini enak. Apa yang sudah kau lakukan? Kau memberiku samosa penuh dengan cabai. Hei, Motu. Tunggu, ya. Kau lihat itu, ha? Itu hasil dari ide jahat yang ada di pikiranku. Hari ini tulang Motu akan hancur berkeping-keping. Hei, aku merasa baik-baik saja. Demamku sudah sembuh. Aku bahkan tidak bisa bersih lagi. Oh, Motu. Terima kasih, terima kasih, ya. Kenapa gagal lagi? Ya, Tuan Guru. Ada petunjuk lagi? Tidak, tidak, tidak. Lelucon itu pasti akan seru. Oh, ya. Kapan aku akan dapat gelarku, Guru? Oh, setelah ini? Baiklah, tidak masalah. Tidak masalah, Guru. Akan aku kerjakan. Eh, Motu, ada apa? Kenapa kau menangis? Aku tadi menemukan kantong penuh koin emas, Patlu. Tapi aku berhenti untuk minum air di sana. Tapi kantong itu malah jatuh ke dalam semur itu. Ayo, kita ikut ke sana. Ayo, cepat, cepat. Ayo, cepat, cepat. Sepertinya kali ini Motu membohongi orang-orang lagi. Aku ada satu cara untuk memberinya obat penawang. Kalian lihat baik-baik, ya. Ketika orang-orang ini keluar dari sumur, mereka akan melebarkan Motu ke dalam sumur itu. Ayo cari. Motu, peganglah semu say ini. Jangan makan, ya. Aku akan mengambil koin emas dari sumur dulu, baru nanti memakannya. Kau mengerti? Aneh, kenapa semua orang ada di dalam sumur, ya? Oh, ya. Aku baru ingat. Aku yang membodohi mereka. Kami tidak menemukan kantong, Motu. Tapi kami menemukan harta karun. Kami menemukan harta karun. Astaga, ini adalah harta kota Purpuri. Motu, terima kasih. Kau sudah melakukan pelayanan yang hebat. Aku akan memberimu hadiah yang banyak. Kenapa? Kenapa dia selalu saja beruntung seperti ini? Kali ini, dia tidak akan mendapatkan keberuntungannya lagi. Motu, kau mau makan samosaku, ya? Oh, iya, Pak Telu. Aku baik-baik saja sekarang. Maaf ya, aku sudah merepotkan kalian. Tapi memang ada tuan lelucon bernama kau. Dia yang membuatku melakukan ini. Itu bukan tuan kau, Motu. Itu John. Ayo, beri dia pelajaran sekarang. Bagaimana kabarmu, wahai mahasiswa pemulaku? Sekarang satu lelucon terakhir. Dan kau akan mendapatkan gelar. Dengarkan apa yang gurumu ini katakan, ya? Kau harus melakukannya baik-baik. Mengerti? Jangan sampai kau gagal melakukannya. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan sertifikatmu dariku. Kau mengerti itu? Tapi itu bukan lelucon, Guru. Ini kebenarannya. Aku baru saja melihat di TV. Kalau ada harta senilai jutaan rupiah di sana, dan dalam 10 detik, perlombaan akan dimulai dari seluruh dunia. Siapapun yang tiba di sana paling pertama, dia akan dapat harta karun. Nah, sekarang aku baru pakai sepatu. Baiklah, waktu sudah habis. Empat, tiga, dua, satu. Baiklah, lomba sudah dimulai. Aku akan menemui guru setelah balapan, ya? Aku menginginkan harta itu. Aku menginginkan harta itu. Aku harus mendapatkannya. Nomor satu, nomor dua. Lari ke arah penggunungan bersaju sekarang. Astaga, sama sekali tidak ada tanda harta apapun di sini. Tampak capotu telah membunuhi kita kali ini. John, kau aku berikan gelar, Master. Berbahagialah, karena sebenarnya hartanya ada di sini. Sekarang aku bawa, ya. Tolong maafkan aku. Kami sudah kelelahan. Bawa kami pulang bersamamu, ya. Aku bohon. Terima kasih.